Saat kesibukan Ahok tetap hadiri undangan warga Sudah menjadi kebiasaan bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Chahaja Purnama Untuk mendengarkan keluhan warga yang datang ke balai kota DKI setiap paginya Di tengah warga yang menyampaikan keluhannya dengan datang ke balai kota tersebut Ada saja warga yang sengaja datang untuk menyerahkan undangan sebuah acara kepada Basuki Mereka berharap Basuki bersedia hadir apabila undangan tersebut diserahkan secara langsung Biasanya, kepada warga itu, Basuki akan bertanya kapan acara tersebut digelar Jika dilaksanakan pada hari kerja, maka Basuki biasanya akan menolak untuk menghadiri undangan tersebut Ada seorang warga yang memberikan undangan kepada Basuki Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu langsung menolak undangan tersebut dengan alasan sibuk Saat membicarakan persoalan TKD PNS DKI yang mengantar anaknya ke sekolah Ahok kembali menceritakan kesibukannya kepada wartawan Awalnya, Ahok mengatakan bahwa TKD PNS DKI tetap akan dihitung sesuai kinerja PNS pada hari itu Ahok mengatakan, PNS DKI memiliki target masing-masing yang harus dipenuhi agar TKD yang didapat juga maksimal Ia pun memberi contoh dengan pengalamannya sendiri Ahok mengatakan, ia memiliki tumpukan surat yang harus ditindaklanjuti setiap harinya Misal saya membuat kinerja buat saya sendiri, semua surat yang masuk maupun tembusan dari pihak luar ataupun pihak internal maupun dari pihak masyarakat setiap Jumat harus selesai Ujar Ahok Kalau surat-surat tersebut tidak bisa selesai pada Jumat, maka Ahok harus bersedia untuk membawa pulang pekerjaannya sehingga hari kerjanya diperpanjang hingga Sabtu dan Minggu Ahok memberi target kepada dirinya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan dalam sepekan Supaya waktu hari Senin saya masuk lagi, pekerjaan pekan lalu sudah bersih, Ujar Ahok